Dini Sera Afrianti, perempuan asal Sukabumi yang tewas diduga dianiaya oleh teman lelakinya, ternyata sempat curhat di akun media sosial pribadinya. Dalam curhatannya, korban seakan memiliki firasat jika akan meninggal dunia. Inilah curhatan Dini Sera Afrianti di media sosial. Perempuan 28 tahun asal Sukabumi ini tewas usai mengalami penganiayaan oleh teman lelakinya di salah satu rumah karaoke di Surabaya Barat. Dalam curhatannya, Dini menuliskan, dirinya mati-matian menjaga hati cowoknya, malah cowoknya pengen matiin ceweknya. Cuitan itu diunggah oleh korban beberapa hari sebelum ia ditemukan tewas. Cuitan tersebut merupakan unggahan terakhirnya. Tak hanya menuliskan unggahan curhatan hatinya saja, korban juga sempat menghubungi keluarganya saat mengalami penganiayaan dengan alasan sakit. Korban itu sempat menghubungi keluarganya tapi dengan alasan yang bersangkutan sakit. Dan keluarganya begitu tahu anaknya mumar seperti itu, ibunya menderita penyakit tangker dan ayahnya adalah orang yang sudah tua yang sudah bisa melakukan banyak aktivitas lagi. Keluarga korban berharap agar kasus kematian janda beranak satu asal Sukabumi ini dapat rungkap secara terang benerang dan proses hukum dapat berjalan secara adil. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Bagaimana kemudian perkembangan informasi terkini dari kasus penggadian wanita yang diduga dilakukan oleh anak pejabat? Kita telah terhubung dengan Bapak Dibas Yemahura Al-Faruq selaku kuasa hukum dari keluarga korban. Selamat siang Pak Dimas. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Oke, langkah hukum yang diajukan oleh pihak keluarga saat ini seperti apa? Baik, kami setelah mendapatkan informasi bahwa saya saudari ini secara api yang menunggalkan dunia, kami langsung melakukan laporan. Membantu ibu yang korban melakukan laporan langsung di koresta Surabaya pada hari rampu malam. Dan saat ini, koresta Surabaya telah melakukan rangkaian penyelidikan dan penyelidikan. Dan siang ini koresta Surabaya infonya akan merilis hasil penyelidikan dan penyelidikan yang sudah dilakukan. Oke, kronologis kejadiannya seperti apa Pak Dimas? Oke, jadi begini pada selasa malam, terlapor yakni saudara R, itu mengajak korban yakni Almakumad ini untuk datang ke KTP Black Hole di Surabaya. Pada saat di sana diduga, atau kami menduga, di sana tidak mulai dilakukan penganingayaan terhadap saudari ini ini. Sehingga sampai dengan pukul tengah malam selasa itu, saudari dini ini terkapar di lantai basement Lenmakumad Surabaya. Yang pada saat saudari dini terkapar ini juga direkam. Juga direkam oleh terlapor yakni saudara R. Dan selain itu, setelah melakukan perekaman dan diminta oleh pihak sekuriti untuk membawa korban ini segera mendapatkan tolongan. Yang oleh saudara R dan teman-temannya diduga, saudari dini ini dimasukkan di dalam bagasi mobil yang dibawa oleh saudara R. Kemudian dibawa ke apartemen Orcat, dekat dengan Lenmakumad tersebut. Setelah sampai di apartemen, ternyata kondisi dari saudari dini ini semakin parah. Yang kemudian dibawa turun lagi oleh saudara perlapor yakni saudara R. Di bawah, ditemui oleh sekuriti. Sekuriti memandil pengelola apartemen yang kemudian membawa saudari dini ini ke satu rumah sakit di Surabaya. Sesampainya di rumah sakit, ternyata dinyatakan saudari dini ini juga telah meninggal 30 menit atau 40 menit sebelum tiba di rumah sakit. Yang keuat digunakan sejak di Blackwell itu saudari dini sudah dalam keadaan krisis. Oke. Pak Dibas, penganyian seperti apa yang diduga diterima oleh almarhum? Baik. Dari bukti-bukti awal, kami sendiri kuasa hukum sudah melakukan pemeriksaan ke jasad korban. Ada luka-luka yang cukup parah di bagian paha, lapak tangan, jajah, dan muka. Itu pada saat pengamatan awal sebelum yang berpaksudkan dilakukan otopsi. Dalam jasad, itu di jasad korban ya. Setelah dilakukan otopsi, kami mendapatkan keterangan dari dokter yang melakukan otopsi bahwanya kohobban ini meninggal dunia karena pendarahan hebat di bagian labung. Yang itu kuat digunakan bagian labung ini mengalami tekanan apakah dari benda tumpul atau mungkin benturan-benturan lainnya. Termasuk luka-luka lebam yang ada di tubuh dari jasad dari dunia ini juga adalah luka-luka benda tumpul dan ada indikasi jugaan luka lebam di bagian tangan itu akibat penyijakan dari ban mobil. Itu juga masih didalami oleh pihak penyujud Pores Sabat Surabaya. Oke. Pak, mengenai terduga pelaku ini, Pak, ini kabarnya merupakan anak dari anggota DPR RI. Seperti apa sih? Ya, menurut informasi dan juga pengumpulan bahan data yang dilakukan kami berkuasa hukum, memang ada arah ke sana. Namun di media ini, mohon maaf kami tidak masuk ke substansi tersebut karena kami fokus pada penindakan secara hukum apa yang dilakukan pendarahan terhadap almarhumah ini. Baik. Pak Dimas, terima kasih atas informasinya. Kami juga turut berduka atas kepergian almarhum. Selamat siang, Pak Dimas. Terima kasih ya. Terima kasih. Selamat siang.